Intro Siapa nih? Sayangnya aku Halo Iya sayang ada apa? Kangen? Iya aku juga kangen kok Kenapa? Iya aku dirumah aja kok gak kemana-mana Iya kita pasti ketemu kok Aku juga kangen banget sama kamu Jadi tunggu kabar ya dari aku ya Iya antar kita jalan-jalan Terus kita juga makan bareng Atau enggak kita nonton tuh Biar romantis Iya aku juga gak sabar Tapi maaf ya sayang Untuk hari ini belum bisa ketemu Soalnya kan kamu tahu sendiri suami aku gimana orangnya Makasih ya pengertiannya Oh iya bu Untuk nanti sore ya ketemunya ya Oh iya siap Ya udah assalamualaikum Sayang kok tiba-tiba di belakang sih? Iya aku langsung masukin motor sayang Ke garasi Oh iya siapa yang telfon? Ibu Ratna Oh Pasti Gossip ya? Ih bukan sayang Lagi pesen baju aku Oh Iya Oh iya Wanginya masih ada kan? Tinggal Sedikit sih Udah tenang aja sayang Aku itu punya kabar baik nih Buat kamu Kabar baik? Apa itu? Bonus aku Akan cair Minggu depan Wah Itu mah kabar yang sangat bagus sayang Aku juga senang dengernya Iya Aku kasih ke kamu semuanya deh Nanti Kayaknya bisa beli mobil Wah berarti Bonusnya besar banget ya Iya lah Kan kamu tau sendiri Aku dapet proyek gede Jadi Bonusnya otomatis gede juga Iya sayang Makasih ya Kamu selalu mempercayakan Uang kamu sama aku Iya Uang aku kan Uang kamu juga Jadi Hasil kerja keras aku itu Semuanya buat kamu Lagian Aku Gak terlalu penting Pegang uang banyak-banyak Berarti aku Bisa beli Apapun yang aku suka kan Boleh Tapi jangan boros-boros Iya Tenang aja kok Eh sayang Sekarang Sayang masak apa nih Maaf sayang Hari ini aku gak masak Soalnya Pedagang sayurnya tadi Pagi tuh gak mampir Jadi aku gak sempet belanja deh Yaudah Bentar lagi Aku beliin makanan ya Di rumah masakan padang Lauknya Biasanya kan Iya Yaudah Bentar aku belikan Kalau gitu aku Ngegambar dulu sayang Mistirahat Iya Untung tadi Gak ketahuan Aman aman nih Siapa sih Halo sayang Iya Kamu kok langsung telfon gini sih Kenapa gak Cat dulu sama aku Ya ampun sayang Iya Aku tau kalau kamu kangen Tapi Tapi Aku juga Kangen sih Kamu tau gak Tadi malem Aku mimpin kamu Iya bener Iya ngapain sih aku bohong Di mimpi aku Aku sama kamu tuh Jalan berdua Di taman yang indah banget Iya Kita makan es krim Terus kita itu Suap-suapan sayang Pokoknya romantis banget Iya Aku juga pengen seperti itu Tapi Kapan ya kita ketemu ya Aku juga bingung nih Aku juga cari Waktu yang tepat Yang sabar dulu ya Pasti kalau ada waktu Aku langsung kabarin kamu Langsung kita On the way Iya sayang Aku ini lagi Cari waktu Kapan ya Oh Atau gak nunggu suami aku Kerja di luar kota Katanya sih ada kerjaan tuh Jadi enak sayang Kita ntar bisa Banyak waktu deh Berdua Iya Jadi kita bisa Seharian atau gak Bisa bermalam tuh Gimana Kamu suka kan Dengan rencana aku Iyalah Iyalah ide aku tuh emang Bagus banget Jadi Sabar dulu ya Iya Aku juga sayang kamu kok Bu Ratna Bu Ratna Sampai bilang sayang gitu Sama Bu Ratna Oh Aku tahu Aku tahu Ternyata Selama ini Istri aku Punya hubungan spesial Dengan orang lain Padahal Aku mencintai dia Dengan tulus Dan kerja keras Demi kebahagiaan dia Ternyata Selama aku kerja Dia malah asik-asikan Teleponan Dengan cowok lain Aku harus Merencanakan sesuatu nih Yaudah sayang Teleponnya aku matikan dulu ya Iya Ntar kita sambung lagi Yaudah Assalamualaikum Tasar manja banget Sama aku Sayang Kok Kamu udah disini Kok aku gak tahu Kamu datang Tapi Kamu langsung ke kamar ini kan Gak ke dapur kan Kok masih tanya sih Sekarang ini udah jam berapa Liat aja dulu Udah jam lima kan Oh Iya Kenapa kamu tanya Seperti itu Aku pulang kerja Langsung kesini kok Oh gitu sayang Ya gak apa-apa Aku cuma tanya aja kok Soalnya kalau Kamu ke dapur Tadi tuh dapur berantakan Takutnya kamu risih Liatnya sayang Jadi aku tanya seperti itu Sama kamu Oh Gitu ya Iya aku langsung kesini Gak ke dapur kok Soalnya aku pengen tiduran aja Badan aku capek Oh iya sayang Aku ini pengen ngomong sesuatu Sama kamu Mau ngomong apa sayang Yaudah ngomong aja Besok itu Aku ada kerjaan Keluar kota Selama satu bulan Tung Tung Ben lama banget Iya Ini udah tugas dari kantor Ya gak masalah sih Merantau sebentar Selama sebulan Tapi kalo kamu mau merantau Kan aku sendirian Sayang Emang kamu tega Nenggelin aku Yaudah aku tawarin Kamu aja Kamu mau ikut Atau enggak Tapi aku gak bisa ikut Sayang Kan Aku harus jaga rumah ini Ntar rumah ini Kok tau gak ada yang bersihin Yaudah aku aja yang berangkat Lagian cuma sebulan Kok Nanti Hasil kerja kerasku Di luar kota Aku kasih ke kamu semua Soalnya Bonusnya gede Wah Yang bener sayang Eh Yaudah sayang Kalo emang kamu mau berangkat sendiri Gak apa-apa Hati-hati ya Aku selalu doain kamu kok Tapi Ngomong-ngomong Bonusan kamu yang Kemarin udah cair Belum sih Tapi uangnya udah ada di Pak Adit Masih belum dibagikan Ya semoga aja Besok atau lusa Uangnya udah cair Kalau udah cair Jangan lupa ya Langsung di transfer sayang Iya Oh iya sayang Kamu Cinta banget kan sama aku Kok kamu malah tanya seperti itu sih Aku tuh sayang Dan cinta banget sama kamu Yaudah Selama aku di luar kota Kamu disini jangan main-main Kamu itu harus menjaga hati Iya sayang Kamu gak perlu khawatir kok Aku disini Jaga rumah Dan jaga hati buat kamu Yaudah Aku pegang omongan kamu Terus semua barang-barang aku Dipersiapkan mulai nanti malam Besok pagi Aku udah harus berangkat Iya sayang Tenang aja Aku bakalan Nyapin semua Keperluan kamu Dan pakaian kamu Terima kasih Iya sayang Sama-sama Oh iya Aku mau keluar dulu ya Mau ke warung Garam di dapur habis Gak apa kan Yaudah Gak apa-apa Yaudah kamu Silahat aja Ya Halo Dan Kamu dimana Oh Masih di kantor Yaudah Dan Aku mau ke kamu Soalnya Ada yang harus aku omongkan nih Sama kamu Dan aku juga perlu bantuan Dari kamu Oh Yaudah deh Kalau gitu Tunggu aku ntar Waalaikumsalam Oh iya Dan Iya Jok Kenapa kamu belum pulang Ada kerjaan masih Jok Oh iya Aku terpaksa nih Kembali lagi ke kantor Dan Aku pengen ngomong sesuatu Sama kamu Ngomong apa Jok Aku perlu bantuan kamu Dan Bantuan Bantuan gimana Gini Istri aku Melakukan Perselingkuhan Dan Dan barusan Aku udah ngomong kok sama dia Kalau aku itu Bakal Kerja ke luar kota Selama sebulan Terus Ya aku ngomong Seperti itu Aku pengen Menyelidiki Siapa sih Selingkuhan Istri aku itu Terus Aku ini Harus gimana Jok Kamu cukup carikan aku Jaket Ojek online Nanti aku bakal Nyamar Dan Aku bakal Melabrak istri aku Dengan selingkuhannya Kok Kamu Serius Jok Iya Besok aku pura-pura Merantau Dan aku bakal Temuin kamu kok Di rumah kamu Iya Iya Jok Yaudah yuk Kita pulang bareng Iya Jok Ini sayang Perlengkapan kamu Sudah lengkap disini semua Sudah lengkap Baju aku Iya Terus Dompet aku juga ada disini kan Sudah Yaudah sayang Aku berangkat dulu ya Kamu jaga diri baik-baik disini Soalnya Aku itu selama sebulan Gak akan ketemu sama kamu Dan aku juga gak tau Apa yang kamu lakukan disini Iya sayang Kamu gak usah Berpikir aneh-aneh Sama aku Aku akan selalu Ngabarin kamu Setiap saat Jadi kamu Gak perlu khawatir Sama aku Iya Makasih Aku disana juga Gak akan main-main kok sayang Jadi Aku disana akan Fokus kerja Gabar ya Kalau udah sampai Iya Yaudah Kalau gitu Aku mau berangkat dulu Yaudah hati-hati Assalamualaikum Waalaikumsalam Waktunya Aku Ngabarin sayang aku deh Halo Sayang Aku ada kabar bagus Suami aku Mendadak ada kerjaan di luar kota Kamu tahu Berapa lama dia Di luar kota Satu bulan Jadi hari ini Kita bisa ketemu Bisa kan Yaudah Kamu langsung Ke rumahku aja Di rumahku aman kok Sepi juga Yaudah Kamu cepat kesini Hati-hati di jalan Iya Aku tunggu kok Yaudah Hati-hati ya sayang Yaudah Akhirnya Ada waktu Buat aku berdoa Sama sayang aku Ya semoga aja Suami aku Tambah lama disana Atau tambah bagus Aku siap-siap dulu lah Ya bentar Ayo masuk Belum nyampe Satu jam Nenin Udah masukin Laki-laki Ke rumah Halo Dan Aku sekarang udah tahu Selingkuhan istri aku itu siapa Ternyata Istri aku berselingkuh Dengan Alek Kamu tahu Alek kan Padahal Dia itu udah beristri Yaudah dan tugas kamu sekarang itu Menjemput istri si Alek Nanti kita ketemu Dan aku bakal share lock Kita akan ketemu dimana Oke dan makasih Assalamualaikum Sayang kita mau ngapain Kok mananya sih Kamu itu Seperti anak kecil Masa iya aku harus jelasin Kalau orang selingkuh Harus ngapain Kan gak mungkin lah Iya Kan kita baru kali ini Di kamar Sayang Aku ini tahu Kamu itu Tidak mendapatkan kuasaan Dari suami kamu sendiri Jadinya kamu harus tahu lah Kalau orang selingkuh Harus ngapain Iya benar lah Apa kata kamu sih Aku sama suami aku gak puas Ya iya lah Suami kamu itu kan sibuk Sama kerjaannya Tidak bisa menafkain batin kamu Berarti Kita benar lagi melakukan itu dong Ya iya lah Aku dari tadi Gak sabar Buat Hal yang seperti ini Sayang dulu dong Tapi sayang Aku mau cerita sama kamu Suami aku itu Mendapatkan bonus Dan bonusnya itu Sangat besar Katanya sih Sampai bisa beli mobil baru Itu pun Hanya dibuat aku uangnya Jadi Semua uang itu Milik aku Jadi Aku akan bagi Buat kamu juga Ya harus lah Kamu harus membaikkan Uang yang kamu dapat Dari suami kamu Ternyata enak banget ya Dapat uang banyak Tapi gak bekerja Aku pengen selalu seperti ini Sama kamu sayang Aku bosan sama suami aku Ya mau gimana lagi Kalau setiap saat Suami kamu ada di rumah Tapi kalau seperti ini Kita bisa selalu bermesraan lah Aku selalu datang ke rumah kamu Terus Aku bisa berdua sama kamu Bener Semoga aja Dia di luar kota Tambah lama Atau gak Setahun aja Gak apa-apa lah Aku juga gak Mikirin dia Toh Kan enak sama kita Tapi aku yakin Suami kamu itu Bakalan terus-terusan Kerja di luar kota Ya Semoga aja sayang Soalnya kalau sudah ditugaskan Di luar kota Itu tandanya Pasti terus-menerus Akan pergi ke luar kota Itu mah tambah bagus Buat kita kan Ya iyalah Aku suka deh Seperti ini terus Baga sayang Ayo Udah gak sabar nih Makasih ya Kamu udah mau ngasihin aku hari ini Sama Aku juga makasih Banget akhirnya aku bisa Menikmati Seperti ini Dengan nikmat banget Gimana Kalau aku Ngasih kamu hadiah Aku bakal najak kamu Shopping Shopping? Iya Kendaraan kamu Tidak ada di mana? Udah tenang aja Mobil aku Aku titipin di rumah temen Yaudah yuk Yaudah Siap-siap dulu Yaudah Kamu tunggu di depan ya Ya Ini mobil aku sayang Ini? Iya Kenapa? Ini beneran Ini mobil baru sayang Ya memang iya Wah ini mah keren banget sayang Aku juga pengen mobil seperti ini Ya seharusnya kamu coba Minta belikan sama suami kamu Kalau kamu ingin mobil yang seperti ini Yaudah ntar aku ngomong sama dia Terus kita mau kemana sayang? Tadi aku sudah bilang Kita mau shopping Terus kita mau jalan-jalan juga Oh iya Terus rumah temen kamu Yang mana? Di belakang kamu itu Ini? Iya Emangnya kenapa? Wah ini mah gede banget sayang Megah Namanya juga Temen aku pengusaha Pantas Kamu juga Orang kaya Temen kamu juga orang kaya Ya tentunya lah Aku ini kan seorang pengusaha Pastinya temen aku juga seorang pengusaha Aku gak salah pilih deh Pilih kamu Aku juga bersyukur Bisa menjalin hubungan sama kamu sayang Rasanya Senang banget hati ini Sama aku juga Bahagia banget Kenapa ya kita gak dari dulu aja Ketemunya Ya mungkin sudah Takdirnya sekarang Kita dipertemukan Kamu jangan sampai bosen ya sayang ya Sama aku Iya sayang Aku gak pernah bosen sama kamu Soalnya aku bahagia banget Kenal sama kamu Jadi aku gak mau kehilangan kamu Iya iya Lincah juga selingkuhan sini Mobilnya dititipin Di rumah Robby Terus dia jalan ke rumah Dan masuk ke rumah aku Mau kemana tuh Mereka berdua Yaudah Kalau gitu Aku langsung menyusun rencana dengan baik Halo Dan Kamu Langsung bawa istri si Alec itu Ke rumah si Robby Terus Ada mobil putih disana Aku akan berusaha Menahan Ninin sama Alec Agar dia gak pergi Dari rumah si Robby Oh Oke siap Makasih ya Dan Waalaikumsalam Yaudah Kalau gitu aku pura-pura cari alamat dulu Sama mereka Biar mereka Agak keduluan pergi Man Sampai Oi siap Oi siap Oi 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 apa mas oh tanya alamat itu cuma tinggal belok kanan aja apaan sih gak tau nih gak jelas udah dibilangin belok kanan malah gak percaya ini dia kerja jadi oh Jackie sayang iya iya ini lurus belok kanan ya ampun lurus terus belok kanan udah sampe iya ini lurus belok kanan belok kanan ya ampun kalau gak bisa baca arah gak usah jadi ojol belok kanan belok kanan belok kanan cuma gini-gini terus aduh sayang ini sudah mengganggu acara kita kita mau shopping mau jalan-jalan bener sayang du ini kok sih maksa banget sih eh tuh lurus ada perempatan belok kanan iya belok kanan aduh kalau gini nyebur kekali ke sungai belok kanan sudah sampai iya punya kaku aduh kok gini sih ngapain dia minta foto mau foto pinggir sip ini dari tadi nyeburin banget nih orang ya ya ampun udah pergi apa lagi nih yang ditanyain iya aku sama dia pacaran dari tadi tadi aku udah mau pergi digangguin udah pergi lurus belok kanan nah aku malah duduk sayang mobil mau lewat jangan disana kok malah sip gimana sayang saya kita gak jadi keluar udah pergi sana aku mau lewat mau pergi kamu katanya mau lurus terus ke kanan papi tapi gak apa-apa ya gak apa-apa emangnya papi kenapa terus mami kenapa ada disini ya ampun kata orang papi kecelakaan waduh sampai ngabarin tuh enak aja papi itu lagi baik-baik saja terus wanita ini siapa oh ini klien papi mami tadi papi itu mau kerjasama bohong kok kamu bisa ngomong tapi kamu tidak tahu ini suara siapa ini kamu sayang buka ini buka dong ngapain sih kok susah sih buka katanya kamu ke luar kota ini adalah bagian rencana aku untuk mengungkap semuanya aku tahu kok kamu tiap hari teleponan kan sama si Alek sama papi iya mbak kok bisa sih katanya cuma temennya oh iya Alek tadi itu ke rumah dan di rumah itu gak ada aku enggak mi enggak mi enggak mi enggak 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 lah terus mas ini siapa saya suami dia oh jadi papi berduaan sama dia gimana sih pi kurang ajar banget oh iya aku udah curi gemba mereka berdua udah berzinah iya papi sayang kok kamu bisa punya rencana seperti ini sih aku itu memergoki kamu teleponan dengan seseorang dengan panggil sayang otomatis aku curiga dan aku cuma pengen tahu siapa sih selingkuhan kamu kamu kan tahu sendiri aku berjuang mati-matian tapi kamu masih mencari kesempatan untuk selingkuh maafin aku aku cuma hilaf sayang tolong jangan cerekan aku ya aku enggak mau bisa sama kamu maaf kali ini aku enggak bisa maafin kamu karena ini kejadian yang sangat memalukan sekali selingkuh seumur hidup kamu akan selingkuh juga kamu lagi sudah dibelikan mobil malah dibelikan seringkuh maaf nih maaf maaf mulai nanti malam kamu pergi dari rumahku ya sudah aku mau pergi dulu dan aku harap kamu jangan pulang ke rumah dan makasih ya kamu udah mau bantuin aku iya jok sama-sama mana kunci mobilnya mau diambil juga nih mobilnya masih aja manggil mami maaf ya bing bing selamat menikmati